Ada satu titik yang rawat Ada satu titik yang rawat Allah, makasih Allah, makasih Allah, siap motor Menurut ibu Kegiatan sunatan massal Saya ke non muslim, pak Sunat itu tak sakit Ini titik bangun kita Sama Ustadz Yanto Ustadz, dari Kita langsung masuk ke dalam Ini penjalan dari sini Ke dalam Itu berapa lalu, berapa jauh 50 menit 50 menit, hampir 1 jam Itu jika jalanannya bagus ya Ada satu titik yang rawat Ada satu titik yang rawat Tiap penasaran, harus yang terus Kita ikut ombongan yang lain Dari kembayan juga sih Ini jerat sawit Dan banyak sekali cabar Jadi selama 50 menit berjalanan 50 menit berjalanan Semua di sawit semua Ini berusaha Ya Allah, makasih Tungguan saya Kita masuk ke dalam Tidak ada yang tinggal sini ya Kita support program ini Dengan mengirimkan Donasi ke Bank Mu'amalat Nomor rekening 621-0066-911 Mari kita bersaudara Sampai ke surga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita sekarang sudah sampai Di kampung Karya Subur Dusun Ungkalao Warja sedang menyiapkan persiapan Untuk kitatan masal Nah disinilah Kampung Mu'alat Yang 100% Dari Suku Dayak Suku Dayak Sunnah itu tak sakit Bikisan anak-anak setelah disunat Asyik Nama saya Sakartinus Tinggalnya di Muri Saya Nasrat Suyanto Jawa Barat Jawa Baratan Nama saya Sabinus Dodi Asalnya dari Luti Perkenalkan Nama saya Saya tinggal di kampung Subobo Nama saya Lusi Ana Suci Masalnya dari Subobo Dengan diadakan Sunnahkan masal Menurut Bapak bagaimana Pak? Bagus tuh Memang Saya sangat mendukung Karena saya pun Dari kecil Sudah Sudah disunat Jadi anak saya pun Harus Seperti saya Dia pun lain Sangat membantu Sekali gak Pak? Sangat Pak Sangat membantu Sekali Sangat terbantu Dengan adanya Sunnahkan masal Sangat terbantu Dan nama Nggak takut Saya merasakan Ada sunnah masal Disini saya merasakan Senang Bahagia Dengarnya Ada sunnah masal Karena merengingkan Bapak Saya akan membantu Sekali Karena selain Di Keria Subur Desa Rahayu Kita juga pernah Mengikuti Komunitas THTR Dan bergabung Dengan Komunitas Ngabang Kami disitu Setiap adanya Pembangunan masjid Kemudian setiap adanya Kegiatan sunnah masal Kami selalu ikut Dan berkecimpung Di dalamnya Umur abang kan udah Dewasa nih Bang ya? Iya, iya Kok mau Bang ikut sunnah? Saya mendengar Cerita dari Kawan-kawan saya Yang sudah sunnah Katanya bersih Nama adik Siapa adik? Perkenalkan Nama saya Nari Faryanto Asal dari Subombo Karena kita Orang-orang Tanya sunnah Sehat Bersih Kelaminnya Takut gak? Tidak takut Kenapa abang mau disunnah? Mau Karena bapak saya Disunnah juga Barangku ngalap Oh abang mau disunnah Oh abang mau alaf ya? Kamu ikut bapak Maksudnya Bapak masuk disunnah Abang juga ikut? Iya Ini kapan abang buat tato bang? Sudah lama Tahun lalu Bapak saya masuk Mualaf baru Oh baru Nanti semangat bang Gak takut? Ya Gak takut Abang datang sini Sama siapa bang? Sama ibu saya Datang sini Niatnya apa bang? Buat sonatan Kok mau bang disunnah? Karena sonat itu Bisa mengersihkan Karena dari Alat kelamin pria Itu kan Kalau kulitnya tidak dibuang Kan ada kotoran-kotoran Conat membantu Untuk warga-warga Seperti abang Enggak ibu Sangat membantu Apalagi Untuk warga Yang tidak mampu Sudah Tidak takut bang? Tidak malu Tidak Selama dia Kutanya Kemarin Sama dia Kutanya Tidak mau Malu Lalu Dia Sama-sama Kawan-kawan Kompromi Gitu Tidak tahu Kompak mereka Yang sebaya Dia Tidak tahu Mau Semua Tidak Tujuannya Di sini Untuk antara Anak Sinat Masal Mau di sini Ada informasi Sinat Masal Dari mana Dari mereka Pak Kundo Sama Pak Yan Nah Kalau abang Nabi Siapa bang? Sinat Bagus Abang datang sini Disuruh Sama mama Atau Kemauan sendiri Kesendiri Tidak malu Tidak takut Tidak 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 malu Tidak Tidak malu Tidak malu Sekarang itu Sekolah Terhadap Barang seperti itu Sejauh Tidak ada Semacam Kegiatan Yang merugikan Masyarakat Itu Semuanya Baik Semuanya Baik Kita saling Mendukung Itu yang Kami Nih Bu Saya mau nanya Menurut Menurut Ibu Kegiatan Sunatan Masal Nih Tidak 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 Menurut Ibu Yang non Muslim Sangat terbantu Tidak Ada tidak pesan-pesan Dengan adanya Kegiatan Masal Manfaatnya Untuk Ibu Dan warga Kami Selaku orang tua Ya bersyukur Ada Ngadakan Sunatan Masal Ini Gratis Lagi Kan Besyukur Ada Kesempatan Kayak Gini Ibu Tinggal Dimana Di Mes Tahu Disini Ada Sunatan Masal Tahu Dari Pemurus Mesal Oh Ya Ada Berapa Anak Ibu Yang disunat Satu Menurut Ibu Terbantu Tidak Dengan adanya Sunatan Masal Terbantu Penting Juga Buat Kesehatan Dia Kalau Misalnya Sering-sering Diadakan Sunatan Masal Menurut Ibu Bagus Saya disini Sebagai Pengurus Masjid Dan Juga Sebagai Dai Disini Di Sun Karya Subur Mengucapkan Terima Kasih Dulu Kepada Pihak Pihak Yang Telah Mengadakan Kegiatan Ini Yang Telah Membantu Dan Mendukung Kegiatan Ini Ada pun Dampak Dari Kegiatan Ini Ketika Kami Berdiskusi Dengan Mereka Ini Sangat Mendukung Sekali Dan Ini Sangat Baik Sekali Sehingga Pandangan Mereka Terhadap Islam Ini Sedikit Banyak Mematahkan Daripada Islam-Islam Yang Selama Ini Digambarkan Tanda Kutip Keras Digambarkan Teroris Tapi Disinilah Menunjukkan Bahwa Islam Ini Adalah Agama Rahmatan Lil'alamin Mereka Sangat Bahagia Dan Sangat Mendukung Kegiatan Ini Bahkan Berpartisipasi Susen Di Dalam Kegiatan Sunatan Masal Ini Kampung Ini Pada Awalnya Ini Adalah Pecahan Daripada Kampung Yang Ada Di Sebelah Kampung Lama Yaitu Kampung Kalau Nah Dalam Perjalanan Waktu Disini Ada Beberapa Tokoh Yang Memeluk Agama Islam Sehingga Mereka Mencoba Untuk Membuat Komunitas Tersendiri Dengan Tujuannya Mereka Ingin Sebuah Ketenangan Di Dalam Beribadah Dan Mereka Ingin Menunjukkan Satu Citra Islam Yang Benar-benar Islam Rahmatan Lil'alamin Sehingga Terbentuklah Komunitas Kampung Karya Subur Ini Yang Hubungan Dengan Saudara Yang Non-Muslim Di Kampung Bawah Dan Juga Di Kampung Atas Itu Sampai Sekarang Tetap Terjaga Dengan Baik Dengan Silaturahmi Disini 100% Suku Dayak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman Sekalian Abu Bakar Siddiq Itu Kedudukannya Masya Allah Tertinggi Di antara Semua Sahabat Sampai-sampai Rasulullah Dalam sebuah Hadis Tirmizi Sahih Meriwayatkan Menyampaikan Bahwa Umatku Yang pertama Kali masuk Surga Adalah Abu Bakar Siddiq Kenapa Bisa Mengutamakan Seperti Demikian Sampai-sampai Umar Yang setan Lari Daripada Dia Sesungguhnya Setan Lari Daripada Umar Tidaklah Umar Berjalanan Satu gang Melainkan Setan Akan Pilih Gang Lain Tinggi Kedudukannya Sampai Nabi Bila Andai Kata Ada Umar Ada Nabi Setelahku Itu Kedudukan Umar Ketika Diangkat Sebagai Khalifah Beliau Berkata Demi Allah Yang memegang Jiwa Umar Umar Tidak Berhak Memimpin Satu kaum Yang Di dalamnya Ada Abu Bakar Siddiq Kenapa Bisa Begitu Karena Abu Bakar Siddiq Inilah Yang Mengislamkan Hampir Semua Sahabat Nabi Karena Itu Siapapun Yang sujud Misalnya Usman Bin Afan Bersedekah Pahlanya Buat Siapa Buat Usman Bin Islam Kalau Abdurrahman Bin Auf Menyedekahkan Harta Emasnya Yang dapat Abdurrahman Bin Auf Dan Abu Bakar Siddiq Kenapa Karena Dakwahnya Abu Bakar Siddiq Membuat Abdurrahman Bin Auf Masuk Islam Bahkan Ada Satu Orang Di Kota Madinah Sujud Pahlanya Buat Orang Itu Dan Abu Bakar Siddiq Kenapa Karena Yang Menislamkan Kota Madinah Saat Bin Nabi Waqas Dan Saat Bin Indonesia Begitu Kita Sujud Pahlanya Buat Abu Bakar Siddiq Kenapa Karena Abu Bakar Siddiq Mengajak Islam Tolhah Ubaidillah Dan Zubair Bin Awam Kemudian Dua orang Ini Mengajak Islam Daripada Ja'far Ibn Talib Ja'far Mengajak Istrinya Yaitu Fatimah Bin Khotob Fatimah Bin Khotob Mengajak Akaknya Yaitu Umar Bin Khotob Dan Umar Bin Khotob Sebagai Al-Faruq Membuat Islam Berjaya Di Dua Pertiga Dunia Dan Salah Satunya Adalah Ke Indonesia Atas Dawah Usman Bin Afan Dan Artinya Orang-orang Islam Ini Yang disujud Disini Mereka Semua Sahabat Kena Pahlanya Dan Di Pongkolnya Ujungnya Kayak Multi-level Marketing Abu Bakar Siddiq Mendapat Pahlanya Saya Mengajak Kita Semua Untuk Mendapat Pahlanya Dengan Apa Men-support Kegiatan Mu'alaf Dan Hari Ini Lembaga Dakwah Saudara Siiman Nah Ini Orang Ini Wakil Mari Sini Kita Dukung Terus Channel Laksar Tujuh Langit Karena Laskah Tujuh Langit Ini Adalah Yang Mengkhususkan Untuk Membina Saudara Siiman Mu'alaf Betul Nah Enti Mesti Berpartisipasi Supaya Apa Supaya Dapat Pahala Seperti Abu Bakar Siddiq Apalagi Enti Bisa Mengajak Dengan Hikmah Bukan Paksaan Bukan Rayuan Begitu Kemana Bisa Berdonasi Ke rekening Bank Atas Nama Bank Dengan Nomor Rekening 621 00 66 9 11 Atas Nama Betul Mal Munzalan Indonesia Saudara Siiman Jangan Lupa Kalau Kita Mau Dapat Pahala Seperti Abu Bakar Siddiq Nah Ini Momentum Dan Kesempatan Yang Allah Sajikan Langsung Di depan Antum Bank Mu'amalat Nomor Rekening 621 00 66 9 11 Atas Nama Betul Mal Munzalan Indonesia Saudara Siiman Terima kasih